Indonesia adalah salah satu negara dengan perkembangan ekonomi yang besar. Selama 17 tahun terakhir, produk domestik Bruto Indonesia telah naik 6 kali lipat, dan pada tahun 2017 berhasil menempati peringkat 16 dunia. Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri yang keempat atau Industri 4.0, yang ditandai dengan penggunaan teknologi digital serta mesin-mesin otomatis yang saling terkoneksi melalui jaringan internet. Pada tahun 2030, Indonesia ditargetkan menjadi 10 besar ekonomi dunia melalui penerapan Industri 4.0 dengan menetapkan 5 sektor fokus manufaktur, yaitu Industri Makanan dan Minuman, Membangun Industri Makanan dan Minuman Terkemuka di ASEAN, Industri Tekstil menjadi produsen funksional klotting terkemuka. Industri Otomotif menjadi pemimpin ekspor kendaraan ICE dan kendaraan listrik. Industri Kimia menjadi pemain terkemuka dalam industri biokimia. Serta Industri Elektronik mengembangkan kemampuan pelaku industri domestik. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, telah ditetapkan 10 strategi prioritas nasional hingga tahun 2030, yaitu, 1. Memperbaiki alur aliran barang dan material dengan memperkuat Industri Hulu. 2. Merancang ulang zona industri di seluruh wilayah Indonesia. 3. Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan untuk peluang bisnis di masa depan. 4. Memberdayakan usaha kecil dan menengah melalui teknologi. 5. Meningkatkan infrastruktur digital seperti jaringan telekomunikasi dan platform digital. 6. Menarik minat investor asing untuk mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan peluang pasar. 7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyesuaian kurikulum pendidikan. 8. Membangun ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat penelitian, pengembangan, dan desain. 9. Memberikan insentif untuk berinvestasi dalam teknologi untuk mendorong adopsi teknologi maju. 10. Mengharmonisasikan peraturan dan kebijakan sehingga lebih konsisten dan ramah bagi para investor.